ada baiknya untuk importir mendaftarkan ginseng kian pipil ini ke badan pepong jadi para pembeli lebih aman halo teman-teman ketemu lagi dengan dokter kren di channel krenly gimana teman-teman semuanya aset semua ya gak bulan yang sakit karena kena covid jangan sampai seperti di India ya sudah dibilangi saya tetap ngeyel akhirnya kena tsunami covid oke kali ini dokter kren akan membahas obat penggemuk badan yang sangat terkenal saatlah beberapa dekade ini pil kian pi ginseng kian pipil ginseng kian pipil ini sudah terkenal bahkan sejak dokter kren masih kecil masih sekolah itu obat kian pipil ini sudah dipakai untuk menggemukkan badan baik orang dewasa maupun anak-anak ya sekarang setelah dokter kren jadi dokter pun juga masih tetap beredar dan ini yang bikin apa ya dokter kren tergelitik ya tergelitik untuk mencari tahu apakah benar-benar recommended ginseng kian pipil ini oke ya betulnya seperti ini nah jadi ini kalau kita lihat dari sekilas saja ini menggunakan bahasa Cina oleh karena itu saya menggunakan dok google translate untuk untuk mentranslitkan tulisan-tulisan Cina nya ya tetap kren nggak bisa bahasa Cina jadi lebih baik menggunakan teknologi menggunakan google translate oke kita lihat satu persatu dulu dari bungkusnya ini nah disini ada tulisan bahasa Inggrisnya tidak direkomendasikan untuk ibu hamil dan anak di bawah 12 tahun dosisnya 1-2 kapsul setiap malam sebelum tidur untuk meningkatkan nafsu makan dan mempersar berat badan oke kemudian kalau kita melihat dari bahasa Cina nya nah disini ada dosis dewasa setiap malam sebelum tidur ambil 1-2 pil ini dalam bahasa Indonesia nya setelah kita translate dia juga bisa untuk penanaman kehilangan nafsu makan peningkatan tubuh berat badan dan meningkatkan penyerapan nutrisi waduh bahasanya agak-agak aneh ya kalau di translate tapi intinya kalau kita melihat dari google translate ini fungsinya untuk meningkatkan berat badan kemudian kalau kita lihat dari sini nih ya ini ada komposisi wah nah kita ngelihat dari google translate disini ada angelica tidak tahu cordyceps morinda antler antler ini kalau tidak salah tanduk terus kemudian ada ginseng ada licorice cili semin ada apa lagi ini wolfberry wah bahasa-bahasa Cina ya jadi kalau kita ngelihat dari komposisinya komposisinya dia dijelaskan dalam bentuk presentase ada 6% ada 5% dan presentase tertingginya ada pada ginseng 10% kemudian dibawahnya adalah morinda saya nggak tahu apa itu morinda Oke jadi dari komposisi masih menggunakan tulisan Cina kemudian kita buka disini juga ada bro suruhnya kalau kita kaset bro suruhnya di sini di hanya penerangan keterangan nanya contohnya adalah berdasarkan penelitian dan pengalaman klinis bertahun-tahun pabrik memilih zongha jauh untuk membuat pil penyegar limpa was lebih ke arah sejarah dan tidak penting kita buka disini Oh ada cara mencek keasliannya menggunakan barcode ya ada scan nya nih untuk melihat adakah dia asli atau tidak Oke dari bungkusnya hijau ya ada tulisan tulisan Cina dari sama seperti di luar al komposisi dengan cara paketnya di luar al komposisi dengan cara paketnya dan kita ambil satu saja ya nah ini bentuknya kapsul kapsulnya yang kecil dan kita coba buka baunya seperti jamu ya bau-bau khas jamu sekali dan bentuknya kehijau-hijauan kehijau-hijauan agak coklat Oke saya juga bingung bagaimana cara saya mau memeriksa ini apakah ini aman atau tidak tapi yang perlu kita perhatikan adalah Oke dari SQI administrasi kinseng kian pipil ini tidak ada Bepomnya jadi masih tidak teruji apakah aman atau tidak menurut badan pengawas obat dan minuman di Indonesia ya jadi saya rasa untuk tingkat keamanan saya masih tidak bisa membilang bahwa kinseng kian pipil ini aman cuman tetap ini adalah jamu ya sebenarnya adalah ilegal jika menjual produk tanpa Bepom lalu kok kita ngelihat dari administrasi menurut Cina ya di sini ada barcode nya ada ada apa itu tulisan komposisi expired manufaktur dan lain-lain ya cuman di sini ketika saya melakukan translate menggunakan Google Translate nah ini ada tulisan memang untuk penggemuk badan berbeda dengan kalau kita pernah lihat ya ke beberapa minggu yang lalu saya pernah mereview tentang samyunwan kalau samyunwan itu ternyata di dalam bungkusnya karena dia tidak untuk menggemukkan badan atau meningkatkan nafsu makan tetapi dia fungsi untuk anti nyeri linu-linu ya jadi di samyunwan saya mencurigai penggunaan kortikosteroid mengapa? karena untuk linu-linu ketika kita minum kortikosteroid kita badan lebih nyaman, lebih enteng, lebih enak berbeda dengan ginseng kian pipil ini kalau kita melihat pun ya dia tidak ada untuk membuat linu-linu ya tidak ada untuk terindikasi linu ataupun artritis ataupun sebagainya ini indikasinya memang untuk penggemuk badan meningkatkan nafsu makan hanya saja kembali lagi karena tidak ada badan pom yang mengawasi maka saya tidak bisa memberikan jaminan bahwa ini aman atau tidak tetapi paling tidak kamu sudah tahu bahwa ya produk ginseng kian pipil ini ini dibilang aman ya nggak aman tapi dibilang lengkap ya sebenarnya itu lengkap ada baiknya untuk importir mendaftarkan ginseng kian pipil ini ke badan pepong jadi para pembeli lebih aman lebih nyaman dan kalau kamu misalnya males minum obat-obat jamu-jamu yang nggak jelas herbal-herbal kepingin yang instan datang aja atau konsultasi ke dokter karena mereka sudah mempunyai ilmunya kalau kamu males ke dokter kamu tinggal ke Google Play Store ketik memat home care manggil dokternya datang selesai wis yang penting kamu aman oke cukup sekian dulu dengan video ini kamu mau subscribe mau unsubscribe mau dislike mau apa sekarabmu sempatik aku sudah memberikan informasi-informasi terbaru terupdate buat kalian semuanya oke kita ketemu lagi di video selanjutnya bye bye